Pernahkah terbayang lomba apa yang paling unik di dunia? Tak ada salahnya kalau ada yang bilang perlombaan hari kemerdekaan ulang tahun Indonesia adalah yang terunik. Panjat binang, pukul bantal, atau makan kerupuk. Tapi ternyata ada juga kompetisi di mancanegara sana yang terhitung lain dari yang lain. Dan ini contohnya. Siesta, sebutan tidur siang dalam bahasa Spanyol. Di negara Matador ini sudah lumrah kalau ada waktu untuk tidur siang. Pukul 2 hingga 5 sore hari merupakan waktu siesta di mana toko dan bisnis tutup. Para pekerja diizinkan beristirahat pada rentang waktu tersebut dan harus kembali ke tempat kerja hingga selesai beraktivitas pada pukul 8 malam. Beberapa waktu lalu, Asosiasi Persahabatan Tidur Siang Nasional Spanyol menggelar kontes siesta. Lomba itu diadakan di sebuah pusat perbelanjaan di Madrid dan menyedot animo peserta. Deteria siesta yang baik pilihan juri adalah dari kecepatan si peserta tertidur, volume dengkuran, serta pakaian yang dipakai. Semua itu dihitung dalam waktu 20 menit. Catatan waktu terbaik yaitu dengkuran 70 desibel yang menyamai suara orang yang tengah berbicara dan tidur selama 17 menit berhak atas hadiah senilai 1.400 dolar AS atau lebih dari 18 juta rupiah. Jangan coba-coba menipu karena nadi peserta akan dimonitor untuk mengetahui apakah kontestan benar terlelap atau hanya berpura-pura alias tidur ayam. Event kontes siesta ini merupakan upaya untuk melestarikan budaya Spanyol di mana ada wacana untuk menghapus kebijakan tidur siang untuk meningkatkan produktivitas kaum pekerjaan negeri Matador. Tertarik mengadakan kontes tidur siang di Indonesia, pemirsa. Salah satu event unik yang sudah melegenda di Georgia, Amerika Serikat hingga 170 tahun lamanya adalah Benana Derby. Jangan bayangkan tentang pisang sesungguhnya, tapi ini adalah balapan anjing di mana jokinya adalah monyet. Pengunjung akan makin tergelak karena monyet didandani sedemikian rupa dengan kostum kapucin. Dari situs resminya, Benana Derby bukan hanya melakukan kontes di negara bagian Georgia, tapi juga di negara bagian Amerika yang lain. Pengundang diharuskan memenuhi persyaratan seperti tempat balapan khusus, air, dan listrik, hingga tempat parkir untuk dua kendaraan banana derby, plus biayaan misi. Jelenggara akan memainkan empat balapan atau show per hari dengan setiap kontes akan memakan waktu hingga 20 menit. Hmm, ini kontes yang menghibur bukan? Hampir sama dengan topeng monyet di Indonesia. Apakah Anda jago membuat kue cantik? Nah, kalau begitu kamu tak masuk dalam kriteria. Karena kontes yang satu ini justru kontes kue terburuk. Kalau tidak di dunia, ya inilah kue terburuk di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Dalam sebuah pesa rakyat di daerah Johnson, panitia menegaskan kriteria yang akan mendapat penilaian tertinggi adalah kue yang terburuk penampilannya. Tiga grup akan jadi pusat penilaian juri, yakni usia 9 tahun ke bawah, 10 hingga 17 tahun, dan di atas 18 tahun. Panitia mengharuskan setiap peserta memenuhi syarat tersebut, disamping harus mengumpulkan resep yang dipakai dalam ramuan kuenya. Nah, berapa hadiah yang didapat oleh sang juara? Panitia menyediakan 25 dolar AS atau sekitar 330 ribu rupiah, dan bagi runner-up mendapatkan 10 dolar AS saja. Yang penting semua terhibur dengan hidangan yang tidak tahu. Apakah bakalan ada yang berani dan punya nyali untuk penyantapnya? Ini dia kontes yang unik, melempar ayam khusus wanita. Hebatnya, kontes ini juga mentradisi di Iowa, Amerika Serikat, sama seperti kontes kue terburuk tadi. Tapi, jangan sangka ayam beneran yang dipakai di sini, melainkan hanya ayam karet. Kontes melempar ayam untuk kaum Hawa ini diklaim berlangsung sejak tahun 1800-an, dan kerap menjadi salah satu kontes budaya terpopuler di negeri Pamansem. Simpel saja, aturan kontes melempar ayam ini, siapa yang melempar paling jauh, dia yang akan menjadi juara. Biasanya, wanita lanjut usia yang menjadi partisipan. Gaya melempar pun tak dibatasi, bisa bermacam-macam, mulai dari bawah hingga atas. Dari sekian banyak kompetisi unik yang sudah ditayangkan tadi, manakah yang terunik menurut Anda? Menginap di hotel murah dan mewah tentu kita sudah biasa ya, pemirsa. Akan tetapi, pernahkah Anda menginap di hotel dengan tarif 2.000 rupiah? Penasaran? Saksikan informasinya dalam segmen WhatsApp.